Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron antep terpaksa menikahi tuan muda bertemu lagi dengan Bang Mimin ya dimana Bang Mimin disini akan memberikan bocoran sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang pastinya ya guys bakalan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan dimana di episode kali ini Abimana dan juga David berhasil menangkap Amanda yang mana kondisi Nayaka begitu sangat memprihatinkan sekali ya guys nah guys dimulai pada saat Kinanti yang begitu sangat kebingungan sekali dengan kondisi Nayaka sekarang ini ya guys karena Kinanti begitu sangat khawatir sekali biasanya ada Nayaka di samping Kinanti dan Abimana namun kali ini Abimana dan juga Kinanti begitu sangat kehilangan sekali dan dimana Abimana yang melaporkan kejadian ini kepada polisi yang mana Abimana mencoba melacak keberadaan Amanda dan hasilnya begitu sangat mengejutkan sekali ya guys Abimana dan juga David serta polisi menangkap Amanda di rumahnya yang mana Amanda begitu sangat terkejut sekali kedatangan polisi dan juga David Amanda tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya guys namun hal mengejutkan terjadi ya guys kondisi Nayaka begitu sangat memprihatinkan sekali yang mana Nayaka sakit ya guys karena kurang perhatian apalagi Amanda yang mengurus Nayaka ya dirinya tidak bisa berbuat apa-apa Abimana begitu sangat khawatir sekali dan membawa Nayaka ke rumah sakit Bukannya malah bahagia ya guys malahan tambah sedih aja dengan keadaan Nayaka sekarang ini Kinanti begitu sangat histeris sekali melihat keadaan Nayaka karena Kinanti takut jika kehilangan Nayaka lagi ya guys kita doakan saja semoga Nayaka baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa dan dimana di adegan lainnya ya terlihat David yang menghantarkan Amanda ke kantor polisi David pun mengatakan kepada Amanda kenapa Amanda berubah seperti ini Amanda pun membuka suara ya guys dirinya ternyata bersekongkol dengan Anita untuk menghancurkan keluarga Abimana David pun begitu sangat terkejut sekali dengan perkataan Amanda itu Amanda pun mengatakan kepada David bahwa dirinya sakit hati dengan perlakuan Abimana yang selalu menuduh dirinya di dalam hal apapun apalagi sebenarnya saya sudah berubah namun Abimana saja yang membuat saya berubah menjadi jahat lagi David pun hanya bisa terdiam saja ya guys dan tak bisa berkata apa-apa nah guys mungkin itulah bocoran sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang pastinya ya guys bakalan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa juga klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar sinetron kesayangan anda terima kasih terima kasih selamat menikmati